Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Kok sibuk sih? Kok sibuk sih? Lah, kok sibuk dulu sih teleponnya? Pagi-pagi lo demanyin kaya gitu, kenapa sih? Eh gimana? Panitia Moda lo telpon lo belum? Belom. Belom? Iya, padahal gue nungguin. Nanti-nanti kali ya, sabar aja. Feeling gue sih, lo dipanggil. Gue doain deh biar lo jadi model terkenal. Lagian kalo gue punya temen model terkenal kan gue juga yang seneng. Ah, lo bisa aja. Kayaknya gue gak jadi deh ikutan modelnya. Loh, kenapa Liz? Bukan yang dari pertama lo pengen jadi model banget. Biar bisa terkenal, ngambil hati dias. Kok sekarang jadi gak ada semangat gini sih? Heran gue. Gara-gara nyokap lo ya? Iya, Wi. Udah lah, gak usah dipikirin. Selama lo gak ngerepotin nyokap lo. Lagian lo masih konsen kan sama pelajaran? Nah, kalo gitu kan lo bisa ngebuktiin sama nyokap lo. Kalo prestasi lo di sekolah juga bagus. Bener gak, Liz? Udah dong jangan manyun gitu. Katanya mau jadi model. Manyun gitu jelek tau. Nah, gitu dong. Thanks, ya Wi. Gue ya ntar mau ngintin gitar listrik sama bokap gue. Asik, Kak. Terus gimana ntar kalo kita bikin grup band? Wah, setuju, setuju. Mau, mau. Ntar aku jadi vokalisnya ya, Yas. Boleh, boleh. Yas, kalo aku yang main keyboard ya. Boleh, boleh. Yas, gue megang apa? Eh, oh iya. Da Vin megang apa ya? Ntar gue pikirin dulu. Da Vin megang... Megang kicirikan aja kayak pengamen gitu. Yaaah. Yas, jangan gitu dong. Kasian, Da Vin. Gini aja, Vin. Kamu megang ini aja. Megang kabel. Aja pada ngeledekin gitu dong, ah. Ya, lo kok gitu semua sih sama gue? Ya, Vin gimana dong? Abisnya, lo megang bus gak bisa. Gimana dong? Ya, Yas. Gue kan perlu belajar. Kalo gue udah belajar pasti bisa. Iya, iya. Ntar gue ajarin deh. Bener nih, Yas. Iya. Asik. Rin, Rin. Cowok lo homo. Bener, Rin. Marain, marain, marain. Abis, ini kita ke bawah yuk ke kantin. Gue pengen makan nih, lapar. Enggak, Wak. Enggak, Wak. Lu aja. Kok gimana sih nih? Ah. Lu, Nrik. Sekarang lo jadi gak asik tau gak? Sof, semalam kok telepon kamu sibuk mulu sih? Enggak tuh. Malahan, aku juga nelfon ke rumah kamu. Cuma sibuk mulu, Nrik. Enggak ada yang jawab lagi. Ya, apalagi aku, Sof. Aku tuh nelfon kamu sampe beberapa kali. Eh, nadanya sibuk-sibuk juga. Emangnya kamu nelfon aku jam berapa? Jam tujuh. Aku juga nelfon kamu jam tujuh. Beratiii. Seneng lah ya sekarang. Sof, endahlah. Enggak usah diladenin. Siapa juga yang ladenin? Selamat pagi, Pak Toto. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan saya yakin sekolah ini akan bertambah baju di bawah kepemimpinan Pak Toto. Ah, Bu Diana ini bisa saja kalau memuji saya. Terima kasih, Bu Diana. Eh, Pak Toto, maksud kedatangan saya kesini... Saya sudah tahu, Bu Diana. Jadi, Pak Toto sudah tahu? Ya, ya. Saya sudah tahu. Kemarin, Pak Birman memberitahuan saya tentang Bu Diana. Lalu bagaimana dengan posisi mengajar saya, Pak? Oh, itu sudah saya atur, Bu Diana. Sekarang ini, Ibu Irma mengajar di kelas 2. Jadi, Bu Diana boleh kembali mengajar anak-anak kelas 3. Selamat bekerja kembali di sekolah kita, ya. Terima kasih banyak, Pak Toto. Selamat pagi, Bu Ati. Pagi. Pagi, Pak Toto. Pagi. Ini saya bawakan laporan yang Bapak minta. Yang ini mengenai daftar pengurus di sekolah ini. Dan yang ini mengenai program mengajar bagi para guru. Oh, ya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa terlalu lama di sini. Saya harus kembali mengajar. Ya, ya. Ya, lo pindah rumah kok gak bilang-bilang sih? Ya, abisnya gimana dong mendadak sih. Ntar deh. Kalau rumahnya udah gak berantakan, lo semua gue undang. Tenang aja. Bener ya? Iya sih. Ya, ya. Bayi. Selamat pagi, kelas. Selamat pagi, ma'am. Bagaimana kamu, alamku? Baik, baik-baik. Oke, mari kita kembali ke kelasan kita. Tiaz? Ya, ma'am. Di mana kita kelasan kita? Daily conversation, ma'am. Oke, terima kasih. Hai, Tom. Pasti lagi bayangin gue, ya, Kak? Gue dari toilet, nih. Jangan bayangin gue di toilet, ya. Eh, lo bonek GR aja. Ih, biarin aja. GR juga gak bayar. Bisa aja, lo. Eh, Nov. Denger-denger, lo ada masalah ya sama bule? Satu kampus dapat bau, lo. Tau deh, gue juga gak ngerti. Gue gak salah apa-apa. Si bule nyerang gue terus. Pasti masalah cewek, iya kan? Cewek apaan? Kenal juga enggak sama ceweknya si bule. Udah deh, mendingan gak usah ngomongin itu. Pusing kepala gue. Mendingan bahasa yang lain aja, ya. Alah, lo gak mau terbuka sama gue. Kok lo gak nganggep lagi gue temen, ya? Oke, oke. Doong, gak ambek. Terus, kalau gue cerita sama lo, apa untungnya buat gue? Nov, asal lo tau aja ya, gini-gini, gue pernah mukulin 10 orang tau, sampe nangis semua. Oh ya, hebat juga loh. Anak mana yang lo pukulin? Eh, cewek, anak mana yang lo pukulin? Anak kecil Nov, keponakan gue. Gance, gance. Terang aja pada nangis. Anak kecil-kecil yang lo pukulin. Oke Nov, gue buktiin sama lo. Kalau gue bisa bikin kapok itu bule, gimana? Gue kasih pelajaran dia. Serius lo? Kenapa enggak? Lihat aja ntar. Gue convince lo. Udah megang lagi lo. Usahaku berhasil dong. Bener kan yang aku bilang? Kalau dia seusaha, pasti dia berhasil. Tau deh yang cowoknya. Iya dong, cowok siapa dulu? Sin, gue mau ngomong sama lo. Apaan sih, Tom? Lepasin gak? Kalau gue ngomong, kenapa lo? Eh, Tom, denger ya. Kalau lo gak mau ngelepasin gue, gue bakal kereak. Biar guru-guru pada tau, biar lo dihukum. Oke, kali ini gue ngalah. Asal lo tau aja ya, gue orang yang gak gampang menyerah. Ngerti lo? Kamu gak apa-apa, Sin? Gak apa-apa kok, Yas. Duh, Yas. Sabar, Yas. Hai, maco. Tambah bule aja nih. Ngapain lo ngedeketin gue? Kau siram kau bahasa, baru tau rasa lo. Sana pergi. Ih, galak banget sih. Jangan galak-galak gitu dong. Ntar gak maco lagi deh. Kodo amat. Emang gue pikirin. Eh, gance. Lo tuh gak seharusnya nongkrong disini sama gue. Lo seharusnya nongkrong disana tuh. Sama cewek-cewek itu. Ih, sorry ya. Gak level sama ibu burumpi kayak gitu. Arisan. Eh, lek. Laksinya mau habis ya? Hmm, udah tau habis pake nanya lagi. Rupanya traktir gue, kek. Menurut gue masih lapar nih. Oke. Walaupun lo gak minta, Pasti aku kasih. Oke ya? Oke. Jangan pake lama ya. Oke. Teret, maksudnya dateng. Oke deh. Kan ya? Tumben lo, bayi sama gue. Apapun buat kamu, Pasti aku kasih. Ih, hanya mau masuk nih. Masuk duluan ya. Yaudah sana-sana. Oke. Dah maco. Nyolek-nyolek lagi. Dadah. Jalan. Salam juga dari Reno. Gue dikerjain sama tu banci. Ancar lo ya. Awas aja. Tunggu pembalasan gue. Lucu. 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 Lu kenapa yuk? Aku tahu sendiri. Eh, tar. Kayak-kayaknya. Misi kita berhasil nih, men. Si bule. Udah kemakan sama omongan kita. Ya. Setiap kali si bule yang liat Renov, men. Bawaannya tuh anak sewot. Terus. Kayaknya harus kita komporin lagi tuh dia. Hmm? Gimana? Boleh juga yuk. Tapi gimana nasibnya Renov? Apa dia udah putus sama Cindy? Kita perlu tahu nih yuk informasinya. Jangan-jangan... Si bule yang ribut sama Renov, tapi si Cindy sama Renov, pek-peka aja. Bener juga, Tar. Itu udah gue pikirin sih. Eh, pokoknya gue bakalan terus berusaha, men. Sampai gue gak ada saingan. Hehehehe. Maksud lo yuk? Gak ada saingan apa? Ah. Lo mau tahu aja, Tar. Gimana sih? Kali angkat-angkat. Eh, mendingan gue SMS aja ya. Tuh Ranoff, yuk bareng yuk. Gak usah deh, Sin. Soalnya gue kan mau ke mall. Gue mau ke toko buku, ya. Hmm, yaudah deh. Hati-hati ya. Ya, udah Cindy. Ayo, SMS mau siapa? Ini loh. Sepu buku yang aku ceritain ke kamu itu. Siapa nih, Andre? Sepupuku, Sin. Kirain. Tadi aku coba untuk telepon, tapi gak diaktifin. Yaudah, aku SMS aja. Kan kita mau janjiin ke kafe. Yaudah, kita jalan yuk. Ya. Baik, saya kan sudah membuat program kerja seperti ini. Gunanya agar bapak dan ibu-ibu sekalian kinerja-kerjanya jauh lebih baik dan lebih teratur. Maaf, saya terlambat. Bagi yang datangnya telat, harap segera menyimak ya. Karena saya tidak akan memberikan informasi ulang. Maaf, Bu Santi. Rapatnya udah lama. Belum kok. Baru aja, Bu Diana. Oh, makasih. Bu Diana! Bu Diana! Bu Diana ini kan baru datang. Harusnya ibu menyimak omongan saya dong. Gimana sih ibu ini? Udah datangnya telat, malah ngerumpi lagi. Saya tidak ngerumpi ibu Wati yang terhormat. Saya cuma tanya sebentar tentang rapat ini. Kalau ibu Wati gak suka sama saya, ibu Wati gak perlu ngedemul seperti itu. Saya lebih senang orang yang bicara langsung di depan saya daripada di belakang saya. Seperti apa yang dilakukan seorang terhadap saya, sehingga saya harus dikeluarkan dari sekolah ini dulu. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Terus! Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.